Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berfikir dan bertindak sebagai ujian bagi mereka sewaktu hidup di dunia Sehingga apapun yang mereka kerjakan sewaktu di dunia harus dipertahunjawabkan di hadapan Allah SWT Di akhirat nanti Allah akan mengunci mulut mereka lalu sebagai gantinya bagian tubuh yang lain yang akan berbicara bersaksi di hadapan Allah SWT Lantas anggota tubuh mana saja yang akan bersaksi atas segala perbuatan kelak di akhirat Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Kedua kaki merupakan salah satu bagian tubuh yang kelak akan menjadi musuh bagi manusia di alam akhirat Karena dengan kaki inilah manusia bisa berjalan dan dengan kaki ini pula manusia bisa mencapai suatu tempat Kaki tidak akan berbohong saat kelak Allah bertanya kemana kita pergi dan untuk urusan apa kita pergi ke tempat itu Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka Dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan Al-Quran Surat Yasin Ayat 65 Jika seseorang sering menggunakan kakinya untuk mengunjungi tempat-tempat maksiat Maka setiap dosa yang dilakukan akan diklarifikasi oleh kedua kaki tersebut Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang pertama kali berbicara ketika mulut dikunci adalah paha kaki sebelah kirinya Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Dari Ukbah bin Amir Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya anggota tubuh manusia yang pertama kali berbicara pada waktu mulut dikunci adalah paha kaki kirinya Kedua Tangan Manusia Tidak hanya kaki Namun kedua tangan juga merupakan anggota tubuh yang akan berbicara di akhirat kepada Allah SWT Kedua tangan akan menjelaskan setiap perbuatan yang berhubungan dengan tangan sewaktu kita hidup di dunia Hal ini sebagaimana Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan Al-Quran Surat Yasin ayat 65 Tangan merupakan bagian tubuh yang penting bagi setiap manusia Pasalnya dengan tangan inilah kita menyentuh dan dengan tangan ini pula kita memegang sesuatu Sehingga kebanyakan perbuatan dosa dan perbuatan baik juga timbul dari adanya tangan ini Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu Al-Quran Surat Asura ayat 30 Kedua Mata dan Telinga Manusia Kedua Mata dan Telinga juga akan bersaksi atas apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya selama hidup di dunia Kedua panca indera ini merupakan indera yang terus bekerja saat kita terbangun Sehingga apapun yang dikerjakan manusia tidak akan pernah luput dari pantauan kedua panca indera ini Selain itu kedua mata dan kedua telinga juga menjadi sebab seseorang melakukan perbuatan dosa Sehingga Allah SWT menjanjikan neraka bagi setiap manusia yang tidak mempergunakan kedua panca indera ini dengan baik dan benar Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Dan sesungguhnya akan menjadikan untuk isi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Mereka seperti binatang bahkan mereka lebih sesat lagi Mereka itulah orang-orang yang lalai Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179 Kulit, lidah, dan setiap bagian tubuh lainnya Anggota tubuh yang akan bersaksi di akhirat berikutnya adalah anggota tubuh lainnya Selain mulut manusia Tidak akan pernah ada yang bisa membohongi Allah Dan tidak akan pernah ada pula yang bisa lolos dari penghakimannya Setiap jengkal dan setiap detik yang terjadi pada diri manusia Mereka tidak akan berbohong jika ditanya oleh Allah SWT Disebutkan bahwa saat para manusia yang munafik itu dihianati oleh setiap bagian tubuh mereka sendiri Mereka akan bertanya kepada bagian tubuh tersebut Mengapa engkau menjadi saksi atas kami terhadap apa yang telah kami lakukan di dunia Maka kulit mereka menjawab Allah menjadikan segala sesuatu pandai berkata Sehingga telah menjadikan kami pandai pula berkata Allah menyebutkan bahwa Anggota tubuh ini atau kulit menjadi saksi atas pemiliknya Ketika dimintai bersaksian oleh Allah tentang pemiliknya Yang mana ia menyangkal telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah di dunia Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah pembahasan mengenai empat anggota tubuh yang akan menjadi saksi dihadapan Allah SWT Empat anggota tubuh itu adalah kedua kaki, kedua tangan, kedua mata dan telinga Serta kulit, lidah dan setiap bagian tubuh lainnya Keempat anggota tubuh ini akan menjelaskan secara jujur tentang apa yang dikerjakannya sewaktu di dunia Sehingga penghakiman ini merupakan penghakiman yang paling adil Karena mulut yang biasa bersilat lidah di dunia Kelak di akhirat akan dikunci tidak bisa berbicara Oleh karena itu, jagalah diri kita masing-masing dari perbuatan yang menjerumuskan kita ke jurang dosa Karena semakin banyak hal buruk yang dikerjakan Maka semakin besar pula akibat yang akan kita terima kelak di akhirat Karena sesungguhnya setiap manusia jelas tidak mau apabila mereka pada akhirnya akan ditempatkan di neraka jahannam Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh